Halo guys selamat sore ya semoga dalam keadaan sehat sentosa semuanya ya selalu dalam lindungan Tuhan yang ma kuasa ya Oke guys kali ini kita akan akan bincang-bincang ya soal namanya sinyal audio ya guys ya sinyal audio yang mana itu nantinya akan terkait dengan kinerja amplifier ya guys Hai nah disini ada saya tulis judulnya ini stereo eh versus Hai bi-amplifier ya jadi kalau bi-amplifier ini guys ya atau sering dikatakan sebagai 2.1 ya Nah itu kan sudah mencakup disitu ada stereo dan kemudian ada mono yang stereonya adalah overall full-rank minus bass low A ditambah dengan mono bass nah kan begitu jadi secara overall frekuensi bi-am ini ya juga mencakup overall dari overall daripada frekuensi audio ya mulai dari 20hz sampai 20 kilohertz ya namun dalam implementasinya dalam kaitannya dengan pendengaran manusia yaitu nanti tidak sampai eh 9 atau 10 kilohertz ya itu tidak sampai ya rata-rata kemampuan pendengaran manusia itu ya maksimal itu terhadap frekuensi yang tingginya sekitar 8.8 setengah kilohertz ya guys ya sedikit di bawah itu ya mungkin sekitar bunyi high yang sangat tinggi itu ya dikisaran 8,2 kilohertz nah itu nanti kaitannya dengan kalau overall bagi sound quality ya eh eh bagi para audio audio-pill audio piler istilahnya ya itu mereka akan merumuskan 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 frekuensi audio itu ya kisaran 20hz sampai 5,5 kilohertz ya guys ya nah jadi kalau bagi audio piler ya frekuensi triple atau high yang terlalu tinggi kisaran 6 kilo 7 kilo itu udah disebut mereka sebagai metalik ya guys ya jadi mereka tidak begitu menyukai yang namanya high yang metalik ya kata mereka itu nyelekit katanya ya guys ya jadi tidak pure alami lebih kebanyakan daripada bentukan daripada spare part ya di dalam sirkit ya dan memang kenyataannya di alami ya di lingkungan ya apa bunyi angin apa desiran angin di rumpun bambu dan lain sebagainya ya itu memang cuman kisaran 6 kilohertz kebawah ya guys nah itu dalam beberapa apa namanya dalam beberapa pembahasan wacana di internet ya juga demikian ya mengatakan ini maaf ya guys saya sedikit kurang sehat ya jadi udah beberapa hari ini tenggorok tenggorok ini sakit ya sakit tapi Alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang ya sudah hari ketiga ya jadi saya yang saya nggak batuk rejan atau gimana gitu ya tapi seperti ada peradangan gitu ya mungkin akibat eh saya gonta ganti pakai tembakau ya guys nah tembakau saya kan nggak pakai rokok ya guys jadi saya pakai tembakau yang saya linting sendiri ya guys Oke guys Jadi di sini saya mau menggambarkan ya tentang kondisi kondisi sinyal ya guys ya sinyal sekarang kita anggap aja seperti ini ya guys eh eh ini saya geser sedikit ini saya nggak nampak ini nulisnya ini ya jadi sambil melihat layar agar tetap fokus sambil menulis garis itu jadi repot ya apalagi mata saya kan enggak begitu enggak begitu tajam ya sudah blur akibat pemakaian lama ya guys ya udah 60 tahun Oke guys jadi begini kita anggap ini 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 garis ya ini garis horizontal 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 ya Oke anggap aja lurus ya Oke disini saya akan menggambar gelombang itu secara sebelah aja ya jadi kita anggap aja yang bagian ayunan negatif ya itu anggap aja ada eh 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 apa namanya gembaran daripada yang di atas ya agar tidak susah saya menggambar ya Hai nah jadi begini guys jadi kita gambarnya tuh Hai amplitudo yang positif aja guys ya Nah jadi ini ada ada hai 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 ayah ini ada lanjutannya ya kebawah ya Nah kemudian Hai di di ini ke random ya guys banyak sekali ya gelombang ini katakanlah ini bass ya bass low kemudian ada di sini hai 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 middle ya ada middle ya Hai nah ada lagi nanti ada treble juga ya Nah ada treble juga ya nah kemudian ini kita kita beri di sini ada garis ya guys hai 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 nah ini garis ya katakanlah ini misalnya ini nol ya guys ini misalnya Hai katakanlah 60 pol 60 ya 60 pol plus ya 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 guys nah oke ya hai 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 nah ini masing-masing kan gelombang ini guys belum nyampe ya guys belum nyampe kepada batas masjatu ya guys ya guys ya Nah sekarang ada fenomena ya guys ya di dalam teknik penguat ya ya itu pada saat eh di satu titik yang hai 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 dalam masa periode ya memasak periode itu kan satu gelombang ya guys nah katakanlah ini gelombang bass ya di satu titiknya ini ya guys ya di satu titik ini itu ke random ya jadi akan banyak sekali terjadi gelombang middle yang juga ada Hai bersamaan ya bersamaan ya guys bersamaan periodanya itu dengan yang bass ya guys Hai nah Hai jadi dalam Hai teknik penguat itu guys ya Hai pada masa-masa terjadi di sana ada kesamaan titik Hai titik perioda ya ya itu gelombang amplitudo gelombang dari frekuensi yang random itu tadi ya Hai akan terjadi yang namanya Hai jumlahan eh dan juga terjadi yang namanya pengurangan pengurangan nah apa yang di terjadi pada jumlahan dan apa yang terjadi pada pengurangan yang terjadi adalah ketinggian amplitudonya nah jadi kalau yang namanya namanya pengurangan itu di saat pasanya itu di satu titik bersamaan ya namun frekuensi tersebut fasanya saling berlawanan nah disitu nanti akan terjadi yang namanya pengurangan artinya artinya misalnya ini ada disini ya pas bersamaan disini guys ada middle ya middle ke bawah gini ya nah karena frekuensinya middle ya kan jadi disini kan kecil kalau bass itu kan ujung ke ujungnya ini jauh ya nah ini nah sekarang ini titik ini bersamaan disini nah nanti akan terjadi pengurangan apa yang dikurangi nah itu akan banyak terjadi yang kalau dirinci ya yang yang dikurangi cuma yang 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 jadi dominan ya yang terjadi namanya pengurangan itu tadi ya adalah yang yang terkuat yang terkuat jadi kalau misalnya disini kita anggaplah yang terkuat adalah bassnya ya wow nah ini akan ada disini nanti begini guys begitu guys ya nah kalau pas kejadiannya itu pas hanya itu saling berlawanan di suatu masa di suatu ketika ya ya nah bagaimana pula kalau kejadiannya itu adalah jumlahan hahaha jadi nah sekarang ada karena random ya karena acak disitu ada middle nya itu yang sampai ke sini ya guys nah pas disini ya itu nanti akibatnya begini guys ya nah ya nah paham ya kira-kira jadi yang bassnya itu sendiri sebetulnya sampai ke sini aja tapi karena ada jumlahan dengan middle jadi ujungnya itu runcing agak runcing begini guys nah fenomena ini ya ya bisa dibuktikan dengan osiloskop guys hahaha jadi ini fenomena ya rahasia daripada hehehe namanya teknik audio itu ya sangat penuh misteri ya jadi nggak bisa kita hahaha tapi kita artinya mempelajarinya itu sepihak-sepihak nggak nggak bisa ya ini kaitannya dengan rencang bangun amplifier kaitannya nanti dengan apa itu clipping ya nah kaitannya nanti apa itu quality bunyi hahaha nah ya nanya jadi jadi guys ya fenomena-fenomena seperti ini fenomena seperti ini fenomena seperti ini terjadi ya guys ya ya hidup faktanya itu terjadi dan bisa disimak dengan osiloskop ya nah sekarang apa kemana arahnya tujuan saya ngomong ini nah sekarang mari kita flashback ya ke tahun 90-an ya ketika era stereo musik stereo itu berkembang dengan pesat ya di era 90-an itu genre musiknya itu guys ya masih terbatas ya nah di masa itu masih namanya itu disco yang dinamikanya itu menghentak kuat tapi monotonik jadi artinya bassnya itu gitu-gitu aja tung 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 gitu ya monotonik ya cuman punch aja di sekitar 60 Hz ya nah jadi itu disco ya guys ya memang sih ada ya namanya jazz ya atau blues ya itu berkembang ya tapi yang namanya jazz dengan blues ini tidak berwaktu era 90-an ya belum lagi orientasi kepada ketebalan bass itu tadi ya jadi mereka baru ikut-ikutan seperti bossa nova atau jazz ya baru ikut-ikutan jadi apa namanya unjuk gigi ya bassnya itu pada era tahun 2000-an guys ngikuti daripada orang tak pop eh pop kan unjuk gigi ya wah haram michael jackson apa semua ya kalau rocker rick springfield ya van halen dan lain sebagainya jadi jadi ya guys saya saling berpacu itu ya menjelang era 2000-an ya tapi kalau tahun 90-an di saat berkembangnya stereo ya di saat berkembangnya tone control equalizer dan lain sebagainya dengan menyikapi resesi dunia kan waktu itu belum ya nah belum tapi zaman itu engineer itu terlena dengan yang namanya digital jadi keyboard organ apa semua itu berkembang di masa itu yaitu artinya mesin bunyi virtual jadi bukan alami jadi era 90-an yaitu sedikit terhimpit yang namanya band full band jadi itu era organ keyboard apa merajai itu guys ya jadi full band yang ada gitar ada kendang ada drama apa semua itu agak terhimpit ya semuanya serba bisa oleh organ atau keyboard kalau keyboard kan monot apa melodi ya melodi keyboard organ lah organ ya organ itu ada di situ drama ada di situ gitar trompet dan lain sebagainya jadi guys ya di era itu ya stereo itu berkembang ya nah namanya BAM itu belum ada dulu guys yang fokus terhadap amplifier itu belum ada ya ya nah anda buktikan aja sendiri di era 90-an itu power mobil apa semua ya itu masih stereo 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 aja ya anda buktikan aja kata-kata saya nah dua channel dua channel aja istilahnya ya nah pada sebelum masa itu ya tahun 85-an kan alih-alih di Eropa itu justru mengembangannya ke arah way terhadap pasif di box speaker itu rajanya itu kapa double P kapa jadi kapa itu guys satu rumah ya saudara sama infinity sama celestial eh eh bukan infinity sama GBL nah kalau celestial itu beda lagi lain lagi ya tapi mereka masih sepupuan itu sama celestial maknat dan lain sebagainya ya cuman yang satu rumah itu kapa kemudian di bawahnya infinity dan kemudian di bawahnya itu ada GBL ya guys itu namanya kapa itu inovasinya itu sampai 6 way box itu dibikin 6 way pasif guys harga speakernya itu setinggi pelapun rumah ya nah itu Twitter aja dibagi tiga sama dia sampai ada namanya super high Twitter bahan titanium dome-nya itu oh oh satin yang pokoknya serba mahal ya nggak ada dipakai rakyat jelata nggak kebeli ya karena sangat mahal nah itu kapa ya guys jadi orientasinya justru sebelum 90 way itu namanya way itu justru bermain di box nah kan baru sudah ada kemarin video saya yang menjelaskan namanya way aktif nah itu baru menjelang era 2010 kan begitu itu multi way karena di tahun 95 an itu diawali oleh cinema dolby harman digitek semua bergabung dengan alesis ya itu bermain di cinema multi way di sistem cinema THX namanya nah itu di tahun mulai 95 an sampai tahun 2000 ya wah kan begitu nah sekarang untuk yang namanya musik rumahan atau entertain yang stereo itu guys ya ah tadi udah saya ceritakan itu kan berkembang di era 90 ya guys nah nah kemudian ini ada gelombang ya kejadian di era 90 an musik masih mellow mellow lah gitu ya mellow mellow atau malu-malu kucing lah ya nggak ada yang beringas-beringas kayak trash sekarang itu ya atau dead metal apa nggak ada dulu hard rock art rock semua ya masih malu-malu kucing itu ya guys ya ah artinya belum kayak metal ika apa itu ya belum ya nah jadi nah inilah stereo yang kita gunakan di rumah atau di lapangan ya di era 90 an stereo nah ini gelombangnya itu kira-kira kayak begini guys ya nah jadi maksud saya itu begini ketika tahun 2000 berkembang genre itu ke arah yang lebih gesit lebih tebal low-nya ya disitu mulai ada namanya itu dari disco itu bergerak ke arah namanya house musik ya atau new wave ya house musik nah itu kan cikal bakal daripada DJ DJ-DJ yang sekarang ya remix itu cikal bakalnya disitu ya guys nah nah jadi apa kaitannya dengan kondisi daripada amplifier stereo apa kaitannya kaitannya itu guys jadi keteter ya nah ketika bermunculan lagu-lagu baru dengan tren musik terbaru yang basnya itu gagah ya gempal hehehe ketika orang memutar volume ya menjelang separoh ya ya wih berantakan semua berantakan hancur-hancuran nah apa yang menyebabkan hancur-hancuran yang menyebabkan hancur-hancuran ini guys ya jadi kalau ini dibesarin lagi volume ya nah kira-kira begini ya coba ini masuk angin nih nah begini ya ya nah kan begini guys ya dibesarin volume ya kan begini ya ya kejadian yang ini juga begitu guys ya nah ya dia akan begini guys nah paham ya kira-kira ya nah ini apa ya apa ini nah inilah yang namanya itu clipping ya guys nah mentok dia dicatu dia enggak akan terus kesini enggak ya catu daya ini ya 60 pol akan membatasi disini enggak bisa dia main terus yang nampak yang ada itu adalah DC ya semakin bass ini diperbesar lagi ya oh misalnya mabuk ya pakai minuman keras dan lain sebagainya diangkat lagi ya genre nya udah jelas DJ ya diangkat lagi wah volume diangkat lagi ya guys mestinya ini kan sampai sini bassnya nah disambung dengan yang 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 ada ini tadi kayak begini ya aha ya jadi baik ini maupun ini ya udah enggak enggak nyampe ke speaker yang nyampe ke speaker DC wah lebih besar lagi kalau ini mungkin ya 10% 15% kalau ini sudah 30% sampai 50% ya kalau udah begini semua disini guys sampai 75% over mentok ya itu dipastikan nanti terjadi pemborosan energi dari PLN sebesar 2,5 kali 2,5 kali berupa mubazir ya musiknya mungkin nanti cuman sekitar 100 watt ya sementara yang namanya clipping over itu sampai mencapai 250 watt ya nah 100 watt ditambah 250 watt total general 350 watt inilah yang akan ditahan oleh speaker ya menangis speakernya bunyinya keruh enggak keruan ya enggak ada lagi pure nya itu enggak ada kemurnian ya karena musik sudah bercampur DC voice coilnya itu panas sekali ya ditinggal ngopi sebentar dia udah berasap ya nah sekarang kenapa orang sibuk-sibuk ya mengejar semua namanya transistor berjemaah dan lain sebagainya itu ya nah padahal ini satu set aja cukup untuk menghajar speaker itu ya dengan dendangan sampai 500 watt itu cukup tapi transistor itu bisa jadi jebol kalau kerjanya itu bukan musik kalau kerjanya itu disuruh DC ya paham kan jadi kenapa alasannya orang-orang membuat jemaah banyak-banyak ya final itu ya karena supaya enggak jebol supaya enggak gampang jebol biarlah speaker aja yang jebol katanya kan kita hebat kita megalomen hahaha kita papai katanya nyapo py ya jadi speaker biarlah hangus katanya yang penting kita nggak hangus katanya dibuatlah berjemaah ya agar apa agar bisa eh tidak tidak hancur tidak hangus ketika terjadi DC itu tadi nah ya guys antisipasinya apa antisipasinya banyak ya semua zaman tahun 2000 kesini itu udah banyak teknologi teknologi ya cuma mahal-mahal ada namanya kompresor limiter autogen ya itu teknologi mahal-mahal semua guys Alhamdulillah kita ada putra puli bumi Indonesia kita punya teknologi itu teknik itu ya guys ya hahaha ya untuk sementara ini saya sejak tahun 95 kan udah saya katakan saya tidak fokus kepada ampli besar sejak tahun 96 ya saya fokus kepada sinyal kecil mikro prosesor terdepan untuk perangkat-perangkat panggung kelas atas ya termasuk disitu untuk berbagai efek gitar dan lain sebagainya ya guys ya nah itulah yang saya tekuni ya namun karena finansial saya tidak bisa membalikkan telapak tangan begitu saja apalagi dengan kondisi yang sudah sering saya ceritakan di medsos ya bercerai luntang lantung dan lain sebagainya jadi nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan namun kalau ada rezeki insya Allah saya akan ngadep lagi kepada amplifier besar saya punya simpanan ya ya skema-skema yang mampu peak ya hingga 95 volt ya bersih ya itu nanti saya lengkapi dengan namanya autogen ya oh itu bisa menerjang satu speaker 8 ohm ya bisa murni RMS bisa menerjang 600 watt itu guys main-main nggak bakalan hangus pikirnya nah kan begitu kalau RMS nya ya satu kali lebih lah nah jadi balik kita ceritain ya nah oke ya nah ini kan bisa dilihat ya nah sekarang ya seperti ini ya seperti ini ya ini kekuatannya ya secara listrik ya dibandingkan ini kan sedikit aja ya ini nambah sedikit tapi secara listrik dengan beban yang sama ini nantinya didapat perhitungan watt yang sekitar dua kali lipat ya nah sekarang ya saya sejak beberapa tahun kan sering memberi tutorial tentang modifikasi sistem stereo jadi bi-arm ya banyak silahkan disimak di channel channel youtube saya ya nah nah disitu saya akan mengatakan ya dari kondisi asli stereo apabila dirubah menjadi bi-arm ya dengan catu daya yang sama tidak diganggu gugat tidak diganggu gugat dengan speaker speaker yang sama tidak diganggu gugat atau diganti yang kita rubah hanya formasi daripada amplifier yaitu amplifier yang ada ya dijadikan khusus bus digunakan disitu pendorongnya berupa LPF ya low pass filter jadi tugasnya itu cuman untuk bus doang ya kemudian pembagian yang satu lagi kita sebut full range full range itu tanpa bass low cuma ada disitu mid bass 80hz ya guys nah 80hz 120hz ketipung kita berikan ke speaker yang kecil-kecil ya speaker vocal gila lah itu guys walaupun dia murahan galak itu saya katakan dengan dirubah begitu vocal bisa menjadi 3 kali lipat saya jamin jernih tanpa sember kemudian yang namanya bass ya ini yang seperti saya bilang ini ya bisa 2 kali lipat daripada kondisi asalnya stereo kan paham ya nah ketika masih stereo ya dibusarin pelumet sampai gini ini bassnya masih mungkin bersih nih tapi diganggu oleh ini yang hitam ini guys bunyi bass itu jadi keruh ya udah ditambah dikit lagi kayak ini bunyi bass gitu jadi duk ku duk ku duk ku duk ku duk atau pokok kok 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 jadi bukan Bukan Bunyinya Bego Malu kalau saya ceritakan Bagaimana bunyi itu Malu kita guys Nah Ya Paham ya kira-kira Nah Kenapa saya bisa bilang Bunyi vokal Ini kan begini Ini vokal Ini belum lagi sampai ke sini Nah Kalau dia enggak diganggu Bas Ini disampaikan ke sini Wess Tiga kali lipat itu Walaupun pikirnya kecil 6 inci Kasih aja Hajar aja Saya jamin Nah Oke ya Kira-kira Bisa ya Kan dipahami ya Apa maksudnya di sini Makanya saya katakan Ya BAM ini ya BAM ini ya Reinkarnasi daripada Bukan reinkarnasi Modifikasi daripada Sistem stereo Kedalam bentuk BAM Tanpa kita ganti speaker Tanpa kita ganti catu daya Tanpa kita ganti Trafo Hampirnya Ya Nah Kebanyakan Sistem stereo Yang standar Ketika digeber Ketika terjadi Amburadul Berantakan Bunyinya Nah ya Katanya udah saya Bilang Ini kan Trafonya dipaksa Untuk mengeluarkan tenaga Yang tidak musik Paham kan Nah ini dia Kesini larinya guys Nah Oke ya Nah Kalau Kan ada itu Sekarang udah Satu bulan lebih ya Viral itu Sebetulnya Skema itu Sudah saya berikan Dua tahun yang lalu Di grup Facebook Pripat saya Yang sudah saya tutup Bulan Juli lalu Kenapa saya tutup Begitu banyak pencerahan saya Saya butuh waktu 26 jam sehari Untuk menjawab Semua member-member Tanpa ampun Ya Sehingga saya Tidak punya waktu Untuk Mengurus diri sendiri Tidak Ya Lah Saya kan Ada yang saya kerjakan Saya mengembangkan Teknik-teknik saya Sampai akhir tahun lalu Ya Terutama untuk Proses mic Ya Itu untuk Cari modal Agar saya bisa Begini guys Nah Paham ya Nah Tapi Tidak segitunya Saya tidak punya Cita-cita Membangun pabrik Tidak Ya Cita-cita saya Sejak kecil adalah Memberi jualan Kepada Investor asing Saya mau Tanya Dompetnya Berapa tebal Investor asing itu Saya mau Berikan Teknik yang Terbaik Di dunia Yang profit Ya Ibarat krekel Atau semak-semak Kering Ya Bisa menjadi Sekian juta Nah itu Teknik yang Saya kembangkan Itu Yang akan Saya juga Jadi sebetulnya Saya tidak sampai Begini ya Sebetulnya Biarlah Nanti Mereka Kalau ada Rezeki Kalau Tuhan Tidak memberi Saya Rezeki Sampai Kesana Ya Alhamdulillah Artinya Kita tetap Harus ikhlas Yang penting Kita Ikhtiar Ya Nah Kan begitu Ya guys Nah Oke ya Jadi ini Sudah jelas ya Apa Kejadian Jadi kalau Dipisah Jadi Biam Nah ini Ini dua kali lipat Ini Ya Ini mulus bersih Jadi Wooper itu Atau Subwoofer Tidak diganggu-ganggu Lagi oleh Oh Middle Tidak diganggu Sember Dia bulat utuh Boom Boom Yang vokal Gitu juga Dia Kenjernih Lantang Cerang Nah Oke ya Otomatis Ini Salah satu Giat Untuk Mengurangi Yang namanya Mentok Clipping Nah Begitu Oke ya Guys ya Oke Semoga Bermanfaat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh